Halo sahabat Okta Otomobil, kembali lagi bersama Okta, kita gerobok pedagang rumahan. Nah, Pak Dekarmen, sehat Pak Dekarmen? Sehat, Alhamdulillah. Asik. Nah, teman-teman, hari ini Okta main lagi ke Amanah Jalu Motor ya Pak Dekarmen. Buat teman-teman yang penasaran, main aja Siraturahmi alamat lengkap Pak Dekarmen. Ya, dengan alamat kami adalah lapak ya, lapak mobil tua ya, intinya di Amanah Jalu Motor, di Jalan Walet, nomor 1, Komplek Pajak, Jepadu ya. Atau cek di Google Map juga ada ya Pak Dekarmen. Dengan nomor telfon saya di 0821-2392-6967. Oke, seperti biasa tercantum di atas video. Nah, Pak Dek buka setiap hari di sini? Setiap hari. Ah, asik nih. Setiap hari. Dari jam berapa biasanya? Jam 9 sampai menjelang maghrib ya, tapi pelayanan tetap 24 jam lah. Cakep. Untuk rekan-rekan kita ya. Mantap, seluruh Indonesia Raya siap kirim. Berangkat atau teman-teman nggak bisa main ke sini, mau terima di rumah juga bisa dikondisikan. Nanti kalau bisa koordinasi untuk ongkirnya maupun akomendasi jalannya lah. Asik. Dan di sini semua cash only ya Pak Dekarmen. Cash only aja. Dan untuk kelengkapan surat-menyurat gimana Pak Dekarmen? Nah, untuk surat-surat-menyurat sih lengkap ya. Walaupun pajak ada yang mati, ada yang ini ya kita surat lengkap. Ah, mantap. Nah, kalau gitu kita langsung gas aja Pak Dekarmen dari unit pertama. Kita gak kicang ya. Yang kicang LSX ya mbak? Boleh banget. Ini bayangnya baru datang ya Pak Dekarmen. Iya baru datang, sedang di Poles ya. LSX ya, lagi di geloingin, di salon teman-teman ya. Biar ganteng nih. LSX tahunnya? Tahunnya 97. Oke. Permisi manual, kondisi dalam juga Mas Yori. LSX 97 manual, dia CC 18 ya Pak Dekarmen. Berapaan? Kemudian interiornya masih orisinil teman-teman. Nanti terima bersih, rapi ya Pak Dekarmen. Terima rapi aja. Oke, dan untuk kondisi mesin gimana Pak Dekarmen? Ya kondisi mesin bagus, AC juga dingin, for steering, LX ya udah for steering, AC dingin. Oke, AC dingin. Hanya minus pacek aja, satu kali ya, dua panjang. Oh, pelatnya A2 panjang Oktober ini, estimasi berapaan per tahun? Estimasinya ya sekitar 1 jutaan lah. 1 jutaan aja, jadi kurang lebih di 2 jutaan ya Pak Dekarmen ya Pak Dekarmen. Tapi kalengnya masih 2027, Pak Dekarmen, mobil pertama kita nih LSX 97 pajak dua kali, berapa? Ya ini kita open harganya sih 243 ya? 243 ya? 243? 43? Ya, betul. Baru dibuka? Buka. Dikandasin hari ini 35 ya? Jangan. Ayo. Mungkin gak dapet. Boleh kali Pak Dekarmen. Dijang kapsul LSX tahun 97, di bawah 40 kayaknya masih berat. Siapa tau dikasih lah ya. Ya kita abisin di 41 aja ya. Abisin 41, 39 abis ya. Jangan, lempeng aja 40. 39 gope rejeki hari ini ya, merapat dulu ya Pak Dekarmen. Lihat unit bungkus, kita geser kemana lagi Pak Dekarmen. Nah ke sini dulu. Boleh, yang ini kijang apa nih? Nah kijang roper ya, kijang roper tahun 1993. Oke, kalau tadi ada LSX, ini ada yang ropernya. Ropernya. Tahun lebih tua, 93, 115 ya CC ya. 115, udah dashboard sedan, AC double. Oh, ACnya udah double, jok udah retrim ya Pak Dekarmen ya. Mesin, kaki-kaki AC gimana nih? Aman, aman. Aman ya? Oke, pelatnya A. Nah, ini pajak gimana yang rover? Kebetulan pajak si off dua kali ya. Off dua kali juga? Asli masih pajak si 700an. Oh, lebih murah. Karena tahun lebih tua juga ya. Ya. Estimasi 1 juta setengah teman-teman. Pak Dekarmen ada rekanan nggak sih Birojasa? Saya kebetulan ada rekanan Birojasa untuk membantu pengurusan surat lah. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mau terima balik nama atau perpanjang, nanti bisa diobrolin langsung konsultasi sama Pak Dekarmen ya. Bodi masih aman ya Pak Dekarmen? Tinggal pakai aja. Berangkat. Berapa Pak Dekarmen? Harga lebih murah nih. Ya, ini opennya sih 25 aja. Bukannya. Jadi kalau belum kebeli yang tadi ya Pak Dekarmen ya. Ada yang ini harga motor. Ada yang lebih murah ya kan. 19 rame nih Pak Dekarmen. Oh, yang 19 rame nih Pak Dekarmen ya. Nah, ini aja di 23 setengah lah. 21.500. Yuk. 21.500 jadi ya. 23 setengah lah netnya ya. Net 22 berangkat. Oh, jangan. 22 merapat Pak Dekarmen. 22 ya. 22 ya Pak Dekarmen. Jangan, jangan. Tambahin 500 lihat unit Pak Dekarmen ya. Bungkut. Kita kemana lagi Pak Dekarmen. Ini kebetulan ada CRP. Wah. Gen 2 ya. Honda CRP tahunnya. CRP Gen 2. Baru dateng nih, baru dapet nih. Tahun berapa Pak Dekarmen? Tahun 2004. 2004 yang CC-nya berapa? Yang 1,4. 24. Oh, yang 2.400 cc metik B platnya. Pajaknya gimana? Pajak baru diperpanjang. Baru. Mantap. Masih Agustus tahun depan. Ya. Bodi mulus Pak Dekarmen. Betul. Aman ya? Aman sekali. Oke. Interiornya masih orian ya Pak Dekarmen. Masih orian. Mobil tinggal pakai aja. Oke. Jok kulit, rapi, mesin metik gimana? Aman semua. Saya semua udah tinggal siap pakai aja. Siap digas. Siap digas. Oke. Jadi ini CRP yang tahun segini lumayan rame juga. Iya, betul. Gen 2 ya ini. Benar. Pajak panjang. Berapa ini Pak Dekarmen? Ya, ini kita nikut dikit aja ya. Di open harga sih 78 ya. Udah kasih kode nih. Iya. 78 ya Pak Dekarmen. Oke. 78 kandas. Oktama nggak banyak-banyak sih Pak Dekarmen. Yang berapa nih? 24, 2000. 2024 nih. Ya, kalau ditawar berapa? 77 nggak apa-apa lah. Nggak, cuma 70 aja. Oh jauh. Iya kan? 70 kali ya? Jauh. Di 76 lah. 76 Pak Dekarmen. Karena 76 itu angka jarum. Tajem Pak Dekarmen. Iya, 73 aja ya. Yuk, 73 Pak Dekarmen. Nah, 76 lah. Rame nih 73. Yuk. 75 lah. 74 merapat ya. 74 merapat dulu guys. Yang ini Pak Dekijang. Nah, ini Kijang tahun 92 ya. Kijang 92? Oke. Ini Kijang apa, Dekarmen? Kijang Rover. Oke, Rover lagi. Tadi ada tahun 93 ya. Ya, 93 ini. Ini 92-nya warna merah. Kemudian joknya Ori ya Pak Dekarmen. Iya, ini 92. Oke, Ori masih cakep loh guys joknya. Mesinnya gimana? Mesin bagus. Mesin aman? AC, bagus. Oke, platnya B pajaknya Pak Dekarmen. Pajak dua kali ya. Berapaan? Sama kurang lebih ya? 700-an ya. 700-an. Oke. Pak Dekarmen. Mesin aman. Ini AC gimana Pak Dekarmen? AC dingin. Dingin? Iya. Gas, berapa yuk? Kondisi apa adanya? Sama dengan ini, 25. Padahal tahunnya lebih tua ya? Ya, lebih tua setahun. Oke. Pak Dekarmen gak jauh beda harganya. Oh, yang ini 19 aja kali? Jangan, jangan. Kan yang tadi belum dikasih 19. Ini mepe sekali kita nikonya di 24,5 ya? 24,5? Wah, murah banget 22 ya. Oh, ya enggak. Yuk. Yuk, adik. 23,5. 24 ya, 24. 23,500 terakhir ya. Siap. Gas, langsung. Kijang, borong lagi nih, ayo. Kijang super, tahun super long ya, tahun 89 nih. Kijang super long tahun 89. Ya, pokoknya kondisinya siap pakai nih. Oke. Pacek juga baru di Perpanjang. Asik. Plat G, Pekalongan ya. Plat G, daerah Pekalongan, pajak Juli tahun depan dan kalengnya masih 2029. Betul. Dan ini kondisi mesin gimana, Pak De? Mesin bagus. AC juga dingin, aman. Oke, sudah ada footstep. Iya, footstep. Body lumayan lah ya, Pak De ya. Body. Untuk tahun mesin ini. Tinggal pakai aja. Tinggal pakai. Siapa tahu orang Pekalongan ya. Iya, kebetulan pas banget ada platnya Pekalongan. Benar. Benar, rekan punya minat kijang, tinggal pakai, kirim ke Pekalongan. Dan udah nggak pusing lagi tidurnya nya karena pajaknya panjang. Betul. Berangkat berapa, Pak De? Ya, ini karena kijang Astra ya. Astra itu karuseri yang bagus lah. Hmm. Nah, jadi ini pajak hidup tinggal pakai. Kita open ini di 27,5 ya. 27,500. Baru dibuka. Ditutup langsung rejeki hari ini, Okta. 23,6 lah. 24,24. Jangan deh. 26 lah. 25 ketemu di tengah. Bungkus, pajak hidup. Tuker motor boleh nggak, Pak De? Ya, boleh aja. Asal harga masuk ya. Asal harga masuk ya. Asal harga, apalagi tuker mobil. Betul. Mungkin yang bosen mobil lamanya mau dituker. Silahkan. Dijadikan dua atau empat boleh ya. Boleh, boleh. Asal harga. Asal harga. Yang ini, Pak De, kijang lagi. Siap, ini kijang super juga ya. Tahun 89 juga nih. Oh, sama, 89. Karoserinya? Astra juga. Oh, Astra juga. Jadi ada pilihan. Cuman yang ini plat B, daerah Tangerang ya, Pak De. Ah, betul. Pajaknya? Pajaknya? Pulus? Sekali, satu kali. Oh, satu kali doang. Di bawah 1 juta, teman-teman ya. Oke. Pak De, kondisi mesin gimana yang ini? Kondisi mesin bagus. Oh, interior udah rapi ya. Kondisi mesinnya bagus. Oke. Masih juga dingin. Siap gak? Paling ini tinggal diglowingin aja sih, teman-teman. Tinggal dicuci, kayaknya juga baru. Berapa, Pak De, yang ini? Pajak sekali. Ya, ini. Kalau tadi kan pajak-pajak. Ya, betul. Ini 22 aja lah. 22. Karena pajak sekali. Pak De, karena pajak sekali, bantu-bantu pajak lah ya. 19 ya. Jangan. Mesti di atas 20. Atul lah, Pak De. Yuk. Di atas 20 ya. 19 setengah. 21. 21. 19 setengah, yuk. Jangan. 20. 21. 21. 20 ya. 20. 20 dopek dikasih, mantul. Pokoknya Kijang murah-murah ya. Hari ini panen, diamana jalur motor. Yang ini, Pak De. Ini Kijang tahun 94 ya ini ya. Desper sedan, pajaknya hidup. Ya. Oke, Kijang 94. Kondisi pajak hidup, interior api, sudah di cover ya. Joknya. Joknya. AC double. Oh, AC-nya udah double dingin, Pak De. Dingin. Udah ada roof racknya, platnya B Bekasi, pajak. Pajak hidup. Hidup Oktober ini, mepet ya. Sudah diperpanjang. Oh, tahun depan, guys. Tahun depan, ya. Satu tahun panjang. Tuh. Kalengnya 2029. Ya, betul. Mantap. Dan ini kap mesin di stiker aja ya, Pak De, ya. Nah, didopin aja, didop. Didopin aja, didop. Didop, teman-teman. Didop pelindung lah. Bener, biar gak kepanasan. Berapa, Pak De? Yuk, gas. Ini di 28500, ya. 28500, pajak super panjang satu tahun. Oke, Pak De, ini 24 kali, merapat. Negonya dikit aja, nih. Dikit kok, ketawa. Kalau 15 baru banyak. Ini emang 24 doang, Pak De. 28, ya. 25. Beluncur? Jangan, jangan. 25, Pak De? 27,5 aja udah. Hah? 27,5. 26 lah, ya. Yuk, Pak De. Biar jadi, nih. Jangan, nanti kemarin udah laku juga, loh, harusnya. 28,5. Sudah ada penawaran. Makanya kan 28,5. 27,5 silahkan, ya. 27 mentok, ya. Lihat unit. Yang kemarin udah nawar, belum dikasih. Hari ini 27 dikasih. Gas, langsung, sat-sat. Pak De, yang ini. Ini Mazda MR tahun 1991, ya. Wah, yang ini harga motor, teman-teman. Harga motor, tentunya. Ini mobil. Dia 1400, ya. Mobil rakyat, nih. CC, ya, Pak De, ya. Iya. 14, joknya ori, teman-teman. Bodi masih lumayan, lah, ya, Pak De, ya. Iya, betul. Ya, ada minus pakai sedikit, teman-teman. Bagian... Oh, rapi sih, ya, Pak De, ya. Rapi, rapi. Plat B, tangerang, pajaknya, Pak De. Pajaknya sekali aja, nih. Berapaan? Ya, sekitar 500-an, Pak De. Oh, kayak motor. Mesinnya gimana, Pak De? Mesin bagus. AC juga dingin. Sikat langsung. Ini pajaknya sangat terjangkau, dan CC cuman 1400. Berapa, nih? Mobil MR itu mobil rakyat, gitu. Bener, merakyat, harga juga merakyat. Merakyat sekali, nih. Kita open harga 17. 17? Kandas 10, ya. Kandasnya 15,5, net. 10? Jangan. Ayo, net, Pak De. 15,5, ini nggak ada, lah. Terakhir, 12, net. Jangan, jangan. 12? Jangan. Yuk, net. Merakyat, Pak De. Tidak lagi yang lebih murah, ini dulu, kan? Coba, nih, pentoknya. 15, lah, udah. Belum turun, loh, Pak De. Iya, 15 aja. Udah, udah turun, ini, Pak De. 13,5, lah. Yuk, ini. 14,5, lah. 14, meluncur, ya, Pak De, ya. Gaskon. Yang ini, Pak De? Ini Suzuki Estim tahun 1991, ya. Estim 91. Interiornya juga masih ori. Oke. Masih ori. AC juga dingin. Oh, joknya ori. Kakinya gimana, Pak De? Iya, bagus. Kaki aman, ya? Iya, aman, aman. Aman sekali. Oke, kaki aman, plat B, Bekasi, pajaknya, Pak De? Pajak sih, dua kali, ya? Tiga kali panjang, nggak usah. 500-an ada? Iya, betul. Oh, kayak motor. Jadi kalau dua kali, estimasi 1 jutaan, Pak De, ya? Betul. Tapi daleman interior masih ori, mesin sehat, Pak De, ya? Berangkat. Ya, siap pakai aja nih. Minus pajak aja? Pajak aja. Berapa, Pak De? Ini kita open-nya sih, 23 aja, ya. 23? Pokoknya markasnya mobil murah harga motor, ya? Merapat langsung 17, ya? Jangan. Ayulah. Di atas 20, mbak, ya? Di atas 20? 22 lah, ya? Angka kembar. 20 aja mentok. 21 lah. 20? 20 nggak, Pak. 20, 500 jadi. Kita kemana, Pak De? Ini nggak apa-apa, nih. Oh, yang ini ada Corolla Altis? Altis tahun 2002. Oke, tipenya? Ini perfect sekali. Perfect, kata Pak De Karmin. Perfek sekali, Ori. Tipe apa, Pak De? Kilometer KM-nya juga rendah, 128. 2 ribu? 2002. Oh, 128.000-2002, teman-teman. Kilometernya enggak. Jadi, 4 meter golong-low, ya? Nah, low. Yang apa, nih? Full set nih, full set. Yang J kayaknya, Pak De, ya? Ya, betul. Full set nih, ya? Masih full set. Artinya buku servis manual ada? Komplit, lengkap. Kunci-nya juga masih ada? Betul. Dua, kuncinya dua. Wah, cakep. Kunci-nya ada, teman-teman. Masih ori, hanya sarung aja. Ya, guys. Ini hanya di sarung aja. Hanya di sarung aja, Masih ori. Kalau kalian enggak suka, tinggal dibuka. Betul. Tapi cover-nya juga masih rapi, ya, Pak De, ya? Betul, Pak De. Bagian backlighting-nya juga ini masih cakep, teman-teman. Masih full, Ori. Wah, kayaknya rawatan, Pak De. Rawatan sekali. Bodi mulus? Ya. Pajak? Pajak baru telat hari aja, nih. KTP ada. Memang hitung hari KTP nempel. Jadi, enggak perlu nembak KTP, ya? Plat B daerah Tangra. Bayar langsung hidup. Pajak berapaan, Pak De? Pajaknya sekitar 1, sekian, lah. 1 jutaan. 1,7 atau 8. Oke, CC 1,8. Dan ini manual, ya? Asik. Altis mobil enak, nih. Berapa, Pak De? Ini kita open-nya, sih, di 65, ya? Buka. Kandas. Kandas ini 63. Kandas 57. Buis, jangan. Yuk, dibawah 60 rame. Tipis-tipis, Pak De. Di atas 60. Di atas 60. 63, lah. 58, setengah, lah. Jangan, jangan. Yuk. Kalau emang serius, ya 62, lah. 60 terakhir, yuk. 61, ya? 60. 60 sikat langsung. Screenshot. Buktikan murahnya, ya, Pak De, ya? Yang ini. Ini mobil kategori retro, ya? Benar. Lenser SL tahun 82. Pelknya HSR, ya? HSR yang bagus. Uy, Pak De, ini CC berapa, Pak De? CC-nya sih, 13, ya? 1.300. Ini, dia udah power steering, ya. AC dingin, power steering, enak sekali. Kaki-kakinya senyap. Kaki-kaki senyap. Cok, Adia udah retrim, teman-teman. Dan velgnya udah cakep. Upgrade pake HSR punya. Buat yang opi aja, nih. Latde daerah Bandung. Orang Bandung ini yang punya sebelumnya. Pulkaleng. Pak De, pajaknya berapaan? Pajaknya di 500-an, ya? Tapi, op-nya agak. Bubuk lama juga, di 2018. Oke, 2018. Tapi mobil murah, Pak Pajak. 88, ya? Oh. Berangkat berapaan, Pak? Mobil kaleng retro, nih. Kita buka di 23 aja. 23? Buat yang hobi. 15 langsung hari ini, yuk. 15. Ini di atas 20, nih. Asunsi kita di atas 20. Karena mobil bagus, nih? Pak De, 18,5, deh, yuk. 21, ya? 18,5, yuk. Yuk, yuk. Rame, nih. Yuk. 21, deh. 19, ya? 19, ya? 21, dateng aja. 20, sikat 20. Teman-teman lihat unit, ya, Pak De, ya? Bantu pajak, Pak De. Yang ini, nih, mobil rame. Ini Colt SS, ya? Mitsubishi T120 SS, ya, Pak De? Ya, tahun 97. Oke. Tahun 97. Mesin bagus, kaki-kaki, sehat. Oke. Bodi ini sudah cat ulang, ya, Pak De, ya? Ya, cat ulang. Tapi masih gedoknya masih kaleng. Betul. Dan setirannya masih bawaan orian, ya, Pak De, ya? Bawaan orian. Mesin sehat? Sehat sekali. Kaki-kaki juga enak, senyak. Kaki nggak perlu diurut, guys. Nggak perlu diurut, guys. Oke, pelatih ini B, pajak. Pajaknya hidup, nih. Tapi mepet. Ya, pas bulan ini, nggak salah, ya. Bisa begitu, ya? Mepet aja. Ya, Oktober ini berapa, Pak De? Pajak sekitar yang 400-an, lah, misalnya. Oh, 400-an. Kayak motor, tapi kabinnya lega, 3 baris. Betul. Dan Mitsubishi T120 ini juga banyak dicari, ya. Betul. Untuk minibasnya. Untuk mobil keluarga, lah. Benar. Gasio, berapa, nih? Ya, ini open di 23 aja, ya. 23, guys. Ya. Wah, mesin bandel, loh, teman-teman. Mitsubishi ini. Kalau SS ini, tenaga mesinnya bagus. Mitsubishi ini. Biar rame, Pak De? 17, ya. Ya, kan? Ayulah. Di atas 20 juga, tentunya. Oh, tuh lho, Pak. 23 paling nego seribu, ya. Aduh, seribu menangis, nih, Pak De, ya. 18, biar jadi 22, ya. 20, ya. 21. 20. 21, nggak? Tambahin 500, ya. Ketemu di tengah siap, berangkat, guys. Pak De, yang ini, Pak De? Ini Unde Essence tahun 2007, nih. Wah, warna hitam, cakep. Essence 2007, velgnya udah upgrade, ya. Pelgnya juga nggak kalah menarik dengan yang SL juga. Oke, interiornya sudah di cover, kemudian setirannya sudah upgrade, ya, Pak De, ya. Tuh. Mesin gimana, Pak De? Mesin cakep, bagus. Mesin aman. Kakinya gimana? Kaki-kaki senyap, mobil pakeknya enak sekali, nih. Wih, cobain test drive, teman-teman. Platnya B, daerah Bekasi, pajaknya, Pak De. Ini kalau nggak salah, pajak baru terlalu sekali, ya. Oh, tahun ini aja. Berapaan? Ini... Pertahun? Ya, 700-an. Oke, di bawah 1 juta. Nih, teman-teman, ya, saran Okta buat kalian yang pengen punya mobil pertama, Pak De, ya. Boleh. Ya, untuk mobil pertama, tahunnya muda. Pakeknya juga enak, lah. Harga ramah. Berapa ini? Ini kita open si 36, ya. Bukan nggak? PCX baru, ya. Ini kalau nggak salah, malah Pak Cik hidup, ya, salah. Oh, hidup. Ntar dicek, teman-teman. Lebih detail, ya, biar lebih enak. Jadi, kandas berapa, deh? 29, ya? Bukan. Di 36 itu paling negosik, kejahat sering. Aduh, nangis beneran, ya. 35 murah, nih, tahun 2007, ya, kan? 2007, ya, kan? Udah, Pak De, biar jadi, deh. Ini 30. Yuk, 30. 35 lah, 35. Pak De, angka kembar terakhir, 33 juta. Yuk, rame, nih, 33, nih. Nggak, nggak ini. Kalau misalkan serius, nih, ya, di 34,5, ya. 24-an, ya. Enggak, nggak dapet kita belumnya, ya. 33, ya. 34,5 lah, mbak. 34 bulat meluncur. Gas bungkus lagi. Lanjut, Pak De. Ini yang De, dulu, nih. De, tahun 81, nih, ya. Corolla De, 81, manual. 1300 juga, ya, CC, ya. Retro juga, ya. Wah, interiornya sudah di-retrim, ya, tapi rapi banget. Sampai bagian back-ladding, tuh, teman-teman, ya. Back-laddingnya juga rapi banget, meskipun mobil tua, ya. Betul. Tapi dalemannya, wah, enak banget, nih, kayaknya, ya. Oke, paling PR di bodi aja, ya. Ya, sedikit-sedikit rapi, ya, nggak. Tapi kalau di sini bisa ada nge-chat sendiri, bengkel sendiri, ya, Pak De, ya. Bisa, bisa, bisa bantulah. Kalau mau terima rapi, bisa juga. Estimasi, nih, Pak De, kalau cat bodi se-full gini berapa, Pak De? Ya, kalau hanya gini, mah, kan, cuma ngesel-ngesel aja, ya, sekitar seribu, lah. Seribu, sampai seribu ratus, jangan ganteng banget, ini. Oke. Pak De, pajaknya gimana, ya, ini? Ini pajaknya satu kali, ya. Beda ngerang. Pajak baru lewat bulan, September kemarin, dan murah juga, ya. 500 ada, Pak De, pajak? Ya, sekitar 500-600, lah. Gas, berapa, nih, apa adanya? Ya, ini kalau 25, ya, silahkan aja. 25, silahkan aja, berarti kalau 18, langsung sikat, ya? 24,5 lah, ya. 24,5. Udah, 20 aja, lah, nanggung, ya. 20, Pak De, rame, nih. 23,5 lah, 23,5. Angka kembar terakhir, 22. 23,23. 22,5. Bagus, Pak De, yang ini? Ini Starlet, Starco, ya, tahun 87, nih. Oh, Starlet kotak, teman-teman, 87 manual. Ini yang CC-nya? CC-nya 1000. 1000, kirit banget. Betul, pajak hidup, Pak De. Oh, B, tangrang lagi, pajak hidup, Oktober ini atau tahun depan, Pak De? Ya, hidup tahun depan. Oh, panjang. Jadi, ini juga sama, sudah di cover rapi, ya, sampai back lady. Betul, lapi-rapi. Aman, setirannya udah upgrade. Mesin sehat, Pak De? Sehat, AC juga diin. Gas! Ini mobil irit, banyak yang nyari, ya. Ada komunitasnya juga. Ya, kita... Berapa, Pak De? 27 kita jual. 27? 27, ya. Pak De, kandas, nih. Biar nggak lama-lama. Kandas ini, ya, 26, lah. Kandas 23, lah, ya. 26, lah. Gak campup, loh, Pak De. Yuk. 26, 26. 26, 24, lah, terakhir. Jangan, jangan, 26, aja. 24, rame, nih, 24. Yuk, tuker motornya, nih. 25, setengah, lah, hitungannya. 25 bulat. Ya, siap. Gas! Bungkus lagi, mantul. Nah, ini favorit, nih. Gen 1, nih. Oke, kalau tadi ada yang 2004. Kita punya Gen 1, kondisi sangat... Sangat bagus. Tahunnya berapa, Pak De? Tahun 2001. Oke. CC-nya? CC yang 24, yang 24, ya. Oke, 24, 2001, metik, ya. Ini Gen 1, ini, penggemarnya sebetulnya banyak. Cuma jodohnya belum. Oke, warna putih. Barangkali, nih, rekan-rekan juga berminat Gen 1 untuk pakai, karena kondisinya sangat enak banget. Metik, mesin gimana, nih? Mesin bagus, AC dingin, kaki-kaki senyap. Bebek AC, kondisi enak banget, kata Pak De. Gak salah, nih, Gen 1, buat penggemar, ya. Gen 1, itu memang banyak sekali penggemarnya. Tapi memang jodohnya aja, kali. Rekan-rekan kita memang segera berminat, ini. Silahkan datang aja, nih. 70 aja, nih, harganya. Jadi, Pak De, buat teman-teman yang pencinta di AC, ini ada kondisi, ya, Pak De, ya. Kondisi. Berapa, Pak De? 70? 70. Dibuka, ya? Ya, negu-negu tipis. 60, berarti dikasih, nih. Jauh, jauh. Pak De, yuk. Yuk, Pak De, 60, yuk. Jangan. Yuk. Jangan, ya. Yuk, 24 lagi. 68 lah, 68. Karena mobil bagus. Bagus, mobil bagus sekali. Pak De, Okta pernah dapet. Sengaja nyari susahan, benar. Okta pernah dapet kondisi bagus. Akta yang jual 90, ya, mbak? Di luaran pasarannya, ya, di showroom, segitu, teman-teman, ya. Nah, di Pak De, tadi terakhir penawaran 68, ya. 60 lah, Pak De, yuk. Yuk, Okta pernah dapet lebih murah, loh. Yuk. Yaudah, 67 setengah lah, kita kurangi lagi. Yaudah, 63 ya, Pak De, ya. Yuk, Pak De. Jangan. 63, Pak De. 67 setengah lah, 67 setengah. Cakep, ya kan, tuh. Ini nggak dapet cari kayak gini yang bagus, jarang. Jadi berapa, Pak De? Murah, 67 setengah. 64, ya. Jangan, jangan. Terakhir, Pak De. 67 setengah, udah. Terakhir, 65 juta. Jangan. 67, silahkan, lah. Eh, yang ini, Pak De. 67, udah. Jangan. 64, Pak De. Pasti, pasti orang seneng, nih. Pasti. Ya, 67, tapi. Terakhir, 66 angka kembar, ya. Iya, deh. 60 juta. Kalah lagi aja. Gas. Pak De, yang ini. Hmm. Nah, ini Twin Camp tahun 89, ya. Oke, ini ada Twin Camp tahun 89. 16, 16, jokori, pajaknya juga baru. Wah, asik, nih. Club F di Apogor, pajak baru. Oke, ini juga komunitas, nih, teman-teman. Banyak yang pakai. Minus apa, Pak De? Nggak ada minus, nih. Pajak baru, udah. Tinggal pakai aja, nih. Club F. Siap pakai, guys. Berapa yang ini, Pak De? Ini kita. Siap pakai, pajak panjang. Ya, 26 aja, nih. 26, udah cepat. 26? Gercap, gercap. Oh, 26 gercap, kata Pak De. Kalau 20 lebih cepat lagi, Pak De. Ini gue tipis aja. Kalau kejauhan ini kan, nanti kita nggak untung. Aduh, jangan kalau nggak untung, ya. Yaudah, ditawar 25 tadi. Kasih. 20? Bisa aja, nih, Pak De, nih, loh. Aduh, berapa, nih, Pak De? Ya, kalau 25, sih. Mentok-mentok berapa, kira-kira? Itu, loh. Tawar lagi, tawar lagi. Kita netin aja di, ini, ya. Apa itu? Kandasin aja 24, setengah, lah. 23, merapat, yuk. Ya, kan, dengan 24, setengah. 23, 23, terakhir, Pak De. 23, sikat, yuk. 23, merapat, ya. 24, setengah, lah. 23, lah, yuk. 24, setengah. 23? 24, setengah. Rame, ini, 23 besok dipinang orang, loh, Pak De. Ini, ini, kaleng-kaleng. Oh, tuh, kaleng breng, pajaknya panjang, ya, kan? Ini, udah kurangin, kurangin, dan kurangin. Sekarang, tambahin, 24, setengah, ya. 24, terakhir, pulet, ya. Kurang kopek lagi, sikat. Nah, ini, yang murah, nih. Ini MR lagi, 92. Wah, ini 10 juta, nih, kayaknya, teman-teman, ya. Oh, iya. Gak dapet. Dapet banyak aja, kali ya. Jangan, aja sih, orang-orang, nih. Jadi, ini ada Mazda MR. MR, 92. 2. Minus pajak, 2 kali, ya. Kalau tadi ada warna biru, ini putih. Ini putih. Platnya B, pajaknya aja 2 kali, 1 jutaan kali, ya, pade, ya. Iya, betul. Oke, itu berdiri pajak, teman-teman. Ajaknya sudah di cover, rapi, minus ada apa lagi selain pajak, pade? Ya, pajak 2 kali aja. Gak ada lagi yang lain, ya. Berangkat, berapa, pade? Karena ini tahun 92, tawar gak, jangan jauh-jauh, 16 juta aja. Enggak jauh. 192 ini. Wah, bener, berarti 10 dikasih nih, kalau buka harga 16. Ya, apa, perlu kita bukanya 25, ya, gitu, ya. Nangis, 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 nangis. Udah, kita kasih aja di 15, ya, udah, dapet. 15, ya. Pak D, terakhir hari ini, 11, ya. Jangan. Yuk. Belinya gak dapet, pade. Yaudah mentok berapa, pade? Yaudah, berapa, 15, ya. Enggak, 12,5, meluncur. 14,5. Termurah nih, 12,5. Yuk, 13, terakhir, net. 13, yuk, dapet, pade, yang ini. 14,5. 13. Ngelampungin 14 saja, 14, ya. 13, ya, pade, ya. Enggak, sih, ya. Tambahin 500 lagi bungkus, ya. Sika 13,5. Ini saya punya Grand Civic tahun 91. Oke. Grand Civic 91. 91, ini masih pulori. Oke. Platnya ini B jaksel. Ini minusnya dipajak aja. Berapa kali? Di 2020. Oh. Pajaknya murah. 5 kali? Oh, sekitar, ya. Karena Grand Civic itu memang ada yang ini juga, karena memang favorit juga termasuknya. Benar, Grand Civic ini masih cakep, tapi? Iya, rata-rata kan nomor rangka itu udah krokos, ini masih utuh. Oh, gitu. Iya. Penyakitnya emang gitu, cuman kita kasih tau, ini mobil masih bagus lah. Kaki-kakinya gimana? Kaki-kakinya enak. Jadi minus pajak aja? Iya, pajak aja di 2020. AC, AC? AC dingin. Oh, gas yuk. AC dingin. Grand Civic minus pajak lima kali. Berapa, Pak D? Ini 32 ya. 32, Pak D? Murah lah. Wah, bantu pajak dikit sih, Pak D? Ya, sedikitnya, dibantunya berapa sejuta. Kita bantulah. Pak D, pajak lima kali kan hitung aja tiga setengah nih. Kira-kira 25 lepas nggak nih, Pak D? Wah, jauh. Yuk, bantu-bantu pajak lah. Jauh, jauh. Tapi yang jelas, kita hitung-hitung kalau memang serius kawan ini 30, kita. Kita lepas gitu. Tapi kalau kurang dari itu, kayaknya berat banget kita. Aduh, jangan berat-berat, Pak D. Karena memang modalnya juga udah lumayan juga ya. Oke, Pak D, kandas 28 lah ya. 28 yuk rambing. 29, cakep nih. 29 plus pajak ya, estimasi 32-an ya. Gat. Pak D, ini ada si Kember nih ya. Nah, ini carry tahun 2005 dan 2008. Oke, kita ke 2005 dulu ya. 2005 itu pajak off satu kali. Kondisi siapa kira, enak. Tapi ini pribadi, Pak D. Pribadi, pribadi. Oke, warna hitam, teman-teman. Jadi ini atas nama pribadi, bukan angkot ya. Platnya B, daerah Tangerang, pajak aja. Pajaknya satu kali. Berapa an? Kalau yang itu, kita netin aja, di kandasin aja itu di 22,500. 22 setengah. Nah, terus ini 2008, pajak hidup. Oh, lebih muda. Lebih muda. Pajaknya juga hidup nih. Hidup nih, pajak hidup. Mobil, mesin, sehat semua. Wah, cakep nih. Tinggal kalau untuk ini, memang bodinya bodi seperti angkot ya. Tapi ini pribadi, hitam. Oke. Berapa ini, Pak D, kalau yang 2008, pajak hidup? 2008 ini 27. Kita kalau memang borongan ya, kita tanda sini 2 unit nih. Kalau emang diambil untuk rekan-rekan, ini di 47 ya. 47 beli 2. Oke, beli 2. Kalau ini aja, benar. Nih, yang mau usaha, ya kan? Ya, betul. Lumayan buat antar-antar jemput. Mesin sehat banget, sehat banget. Mesin sehat, kaki-kaki enak juga. 40 lah, gas yuk 2. Diborong nih, Pak D. Diborong, jangan. Kalau emang, ini 46 dah, borong. Borong 43 terakhir. Jangan. 43 ya. 46. 46. Udah kita lebih 45. Udah siap. 44, sigat merapat ya. Gak tengahnya. Bagus, datang. Yang ini, Pak D. Ini saya punya Accord ya, eksekutif tahun 85. Oke. Namun jarang untuk transmisinya Matic ini. Honda Accord eksekutif 85. 85. Matic. Dalamannya masih Ori. Wah. Masih klasik banget ini. Jadi. Matic loh guys. Yang hobi boleh nih. Betul. Maticnya juga responsif. Bagus. Dan ini udah ada tulisannya, Eksekutif Accord Community ya. Community ya, betul. Community. Oke. Ya. Pak D. Paling kap mesin aja di stiker ya. Ya, di stiker memang ada perlu sentuhan juga. Lihat jat-jatnya. Lihat jat-jat ya. Sentuhan kasih sayang. Teman-teman ya. Oke. Platnya B. Jakarta Timur. Pajaknya Pak D. Ini pajak 2020 juga matinya. Oke, lima kali. Tapi murah. Berapa? Sekitar 350-an lah pajak itu. Kayak motor. Kayak motor dah. 350 anggap kali lima masih ya sekitar 1 juta setengah lebih ya. Kalau pajak sih murah sekali. Oke. Cuma transmisi metik, interior yang penting masih orifull, mesin bagus banget. Oke. Buat edukasi, Pak. Ini kan mobil tua, tapi metik nih. Metik. Untuk metiknya, benar. Responsif. Metiknya aman ya. Metiknya aman sekali. Oke. Siap gas, minus di pajak aja. Berapa, Pak Deng? Emang kalau dibilang mahal ya mahal, kalau bilang murah memang nggak ada lagi kayaknya. Ini 23 juta nih kita jual. 23 juta. Karena ada kondisi ya. Kondisi istilahnya nih, karena memang metik itu jarang sekali. Mobil setua ini, metiknya juga bagus. Ya klasik lah, interiornya juga masih orifull, ya. 17 lah. Jadi hari ini 17 ya. Screenshot langsung 17 nih, merapet nih serius dateng nih. Yuk. Ini aja, kita net ini 21 ya. Lebih dari 19 net. 19 setengah meluncur gas. Oke lanjut, yang ini juga cakep lagi. Ini DX 82 ya. Corolla DX guys. DX 82. Jog orifull, Pak Deng. Jognya orifull, interior orifull. Tapi ini headrestnya ada nggak sih bagiannya, Pak? Ini untuk sementara headrest belum ada. Tapi kalau memang ini di online juga banyak. Oh, bisa dikondisikan. Oke, interior api bodi juga masih cakep, Pak Deng. Mesin gimana? Mesin bagus. AC juga dingin. 1.300 cc ya, Pak Deng. AC dingin, platnya, betangerang, pajak. Pajaknya juga, bubuk lama juga di 2019 ya. 2019. Jadi cukup pulas 6 kali, tapi murah. Ayah motor juga. Berangkat, apa adanya yuk? Ini, kita nggak jauh beda dengan ini. Karena emang sama-sama klasiknya ini. Cuman manual yang ini ya? Manual, ya. Berapa, Pak Deng? Ya, sama lah harganya. Kita netin aja di 23 lah. 23. Jadi 40 dapet 2 ya? Ya, betul. Oke. Yang ini berarti kandas 17, Pak? Jangan. 22 ya, angkar kembar ya. 22 ya. Udahlah 20, jadi yang ini 20. Jadi Deng loh, Deng ajang jual 50, ada 40. Benar, jadi murah-murah ya, Pak? Hanya 22, betul. Hanya 20 ya? Jangan, ya. Ketemu di tengah 21 kita. Oke, siap. Pungkus lagi, cakep. Pada ini ada, Mercy. Mercy. 200 C tahun 77 ya. Oh, eh, 277? Tahun 77 ya. Wah, waktu belum lahir ya. Iya, betul. Oke. Ini mau terima rapi silahkan, mau ke kondisi seperti ini, mesin hidup. Mesin hidup manual. Manual? Oke. 200 C teker tahun 77. Platnya A, pajaknya? Pajaknya 2021. Nah, Pak D, boleh diceritakan, Pak D. Pajak berapaan per tahun? Kalau pajaknya sekitar 700. Berarti kan 4 kali ya, estimasi sekitar 3 jutaan. Kalau pajak murah, kondisi juga list body-nya masih komplit, bahannya masih enak. Oke. Hanya memang perlu di restorasi cat ya. Oke, jadi PR-nya boleh diceritakan. Tadi pajak 4 kali ya. Eh, betul, 4 kali. Kemudian dandan body. Iya. Tapi mesin aman. Kaki-kaki gimana? Kaki bagus. Elektrical, Pak Ade? Ini karena memang kita juga baru dapet. Karena memang ini belum kita... Masih apa adanya? Apa adanya bahan silahkan. Mau kondisi rapi, nggak apa-apa. Oke. Berapa, Pak Ade? Kalau kondisi kayak gini aja sih, 25 kita jual aja. 25 apa adanya? Ade, Mercy E200 termurah, nih Tiger langsung di Pinang. Iya, betul. 18 juta. Jangan. 25 keadaan begini kita jual. Apa adanya, Pak Ade? Iya, bisa dikatakan. Banyak sentuhan loh, Pak Ade. Iya, tapi mobil Tiger kan berkelas juga. Benar. Yuk, tanpa nih. Tahun tua gini memang banyak yang mencari. Yuk, 20 terakhir. Jangan, 20. Belum turun-turun lima gini bertahun. Ini ditawar lagi. Apa adanya, Pak Ade? Iya, 24 lah. 24. 22, kembar, yuk. Jadi, 22. Ayo lah, Pak Ade. Tinggal di toing, ya. 22. 23. 22, 500, ya. Lanjut ke yang merah, ada Ford Laser. Ini Ford Laser tahun 97. Oke, 97 manual. CC berapa, deh? CC 13. Oh, 13. B, platnya pajak. Iya. Pajaknya, Bobo. Agak lama juga, ya. 20. Wah, tapi ini Ford Laser-nya. Merah Merona lah. Udah di retrim rapi, Pak Ade ya. Merah Merona nih. Wah, sama sarung setiran. Jok matching, guys. Backlighting juga semua. Wah, aman nih. Betul. Pajak aja. Pajak aja, PR. Bo, 2020. Mesin aman. Aman. Gas, yuk. Siap kirim. Gas, 17 juta. Lintas pulau siap ya. Siap. 17 juta. 13 kali. 16 ya, 16. 14 meluncur. 15 ya, 15. 14,5. 15,5 lah. Murut. Kirim nih, teman-teman. Yang ini, Pak De. Ini yang Maestro tahun 91 ya. Akord Maestro 91. Oke. PR-nya ini body ya, Pak De. Iya, betul. Manual ini. ini interior sudah di cover kaki-kaki gimana enak kaki-kaki enak kasih dingin mesin-mesin bagus minusnya harus perlu bodi sentuhan ya bodi aja oke bodinya berapa estimasinya sekitar 2 juta udah rapi 2 juta terima ganteng asik plat B Jakarta Barat pajaknya bajunya 2021 Oh 2021 214 kali berapa D2 jutaan ada berdiri pajak berdiri pajak ya lebih lah sikat langsung PR dipajak eh dipajak sama bodi ya berapa deh ya kita open di 20 ya nego dikit aja 20 nego dikit Pak D sikat langsung 19 15 rame yuk disikat abis besok ya amanah ya 15 ya kita nggak bisa belanja lagi habis dihabisi nama paham tadi dihabisi nangis 19 lah 19 udah mana ada 17 akhir perlu-perlu dandan bodi lupa 19 18 ketemu 18.5 meluncur 18.500 gas ini ada papa deh nah ini korona deh tahun 83 nih Oke tadi ada korona deh panen ya ya 83 ini kondisi lagi di sol ya ini karena penggemarnya juga banyak nih ini benar ini interiornya masih pulori interior ya Oke ini sejang restorasi cat nanti bodi baru-baru terima mulus sekali mesin gimana mesin bagus AC dingin bed angrang pajak pajak hidup Wah siap digas guys nanti udah terima ganteng ya oke berapa ini terima ganteng sekali ini mobil-baru-baru udah donat ya kan Wah bahan baru siap-siap digilas lah pokoknya ya orang pada jual dek 40 50 ini 27 aja 27 bercepat pajak hidup bodi ganteng bodi ganteng nggak langsung lempar DP 27 27 23 lah terakhir ya 26 26 termurah di abad ini 24 ya Ayo ade 24 itu kancennya nggak dibayar nih bayar lah ntar ada demo lagi ke Okta ya deh orang jual 40 60 50 ini 27 26 25 yuk sekarang bungkus 25 juta pajak hidup bodi mulus kita gas habis kandaskan bis kandaskan obral murah nih murah nih ini jantan 93 despor Sedan modi mobil mulus 93 15 ya betangerang pajaknya bajet baru sekali sekali lewat sejataan ada nggak nggak nyampe nggak sampai Wah interior sudah di retrim sama kayak sarung setirannya enggak nyampe nih lempeng masih mobil pakai enak enak sekali nih tinggal pakai aja nggak percaya enaknya coba kesini tes tersebut sama padek armin ya ah mau lari 200 sekalian jebur waduh ditantangin pade berapa nih dilepas nih murah aja 25 udah 25 udah dapet kicang lah tukar motor jadi oh ya nyanyi harga pario waduh tuh rame 25 murah nih mbak puluh yuk jangan ayolah 20 tuh sikat langsung jangan 20 ya 25 lah udah 22 24 23 terakhir gas Oke bos langsung ada lagi ada yang sebelah sana ya yuk habiskan ini dia nih kayaknya simpenan yang disini betul sama ada yang beli kita jual ini 2003 soluna 2003 tipenya yang punya yang sli sli ini udah mulus kali AC dingin ini yang mantan ya ya mantan kekasih lah mantan terindah teman-teman ya oke kaki-kaki aman padek aman sekali sekali aman bodi juga masih lumayan ya padek ya udah matahari sehat sehat sekali AC gimana AC dingin hanya minus si pacek aja nih mbak berapa kali 2018-17 Oke B daerah Tangerang minus pajak pajak jutaan ada nggak sih nggak sampai oke 1500cc gas berapa Pak Denny yuk ya kita nggak usah karena memang bantu untuk pajak kita jual di 28 aja udah 28 tapi ada kondisi teman-teman hari ini biar cepet 22 yuk jangan kalau kita modalnya dapet 28 ini paling 27 setengah ya udah 24 jadi ya 26 25 ketemu di tengah dapet soluna bungkus langsung yang ini ada estim lagi ya VSM CC 16 tahun tahun 96 Oke 96 16 cc-nya ya bebek kasih pajaknya padek itu tahun 96 pajak di 2020 Oke lima kali pajak jok orian ya padek ya Oke bodi juga masih cacat yang aman mulus jadi minus pajak aja 2020 ya gas rejeki okta hari ini pake 27 500 aja udah nanti ngiri yang masuk nggak apa deh jangan ini murah estim 22 yuk ya jauh atulah nggak ada lagi 27 setengah ya enak pas nih cocok kade 23 lah merapatnya jauh 26 lah ya dari mobil terakhir kita pake 24 24 24 Rami nih bagi tengah aja 25 25 juta habis nah padek itu tadi stok terbaru dia mana jalu motor hari ini ya padek ya semoga video ini bermanfaat kita doakan untuk padek armin dan tim amin amin selalu sehat ya pade ya semakin sukses usahanya lancar bermanfaat untuk banyak orang dan buat Bapak Ibu dimanapun kalian berada sehat terus rejekinya nggak putus-putus kebeli mobil impian ya bye-bye 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 bye-bye